Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Sofie di tutorial penjahit rumahan di video kali ini saya akan membuat tutorial pola tunik dress berempel ya yang ini panjangnya sebetis lehernya leher V kancing depan ini putus pinggang dan dari bawah pinggul sini berempel ya dirempel dan untuk model dengan bawahnya terbelah seperti ini ya jadi teman-teman yang mau foto caranya bisa disimak video ini sampai selesai ini ukurannya teman-teman ini untuk linker badannya udah langsung saya tambahin ini tadi ukurannya 96 ditambah 6 cm jadi 102 cm jadi ini langsung saya bagi ya langsung saya bagi 4 karena disini saya menggunakan polanya depan belakang sama ya jadi nggak ada tambah satu kurang satu jadi pola depan belakang sama ya untuk lingkar pinggang pinggul panjang muka dan sampai ke bawah sama ya seperti biasa di sini saya menggunakan penggaris skala dan juga sentimeter skala ya ini untuk polanya saya buat disini saya hanya menjelaskan aja ya teman-teman ini pola depan dan pola belakang dan ini pola lengannya ini saya pesahkan satu persatu ya ini pola depan ini pola depan bagian atasnya ini pola depan bagian tengahnya barangkali ada yang kurang jelas teman-teman jadi saya foto lebih dekat dan ini untuk pola belakangnya ini bagian atas dan ini bagian tengah ini polanya saya buat ini pola badan depan badan belakang dan ini untuk pola lengannya ya jadi sekarang kita masuk ke pola bagian depan dulu saya jelaskan bagian depan dulu ya jadi disini tadi ukurannya panjang muka nya 39 cm jadi disini kita ukur dari titik A ya dari titik A ke bawah turun 39 cm jadi dari sudut atas ini ya disini saya menggunakan penggaris skala yang ukurannya seperempat ya satu perompat ini jadi dari titik A ke pinggang ya atau ke titik B ini akb yaitu 39 cm yang ini panjang muka ya langsung kita tarik garis lurus garis bantu disini jadi ini juga 39 cm tarik garis sekarang kita mulai dari titik A ya ini untuk batasnya bisa saya buat untuk batas nantinya juga jadi sekarang kita mengukurnya dari titik paling atas ya titik A sini dari titik A kita turunkan 39 cm ya ini panjang muka ya jadi dari titik A ke B adalah panjang muka ini langsung kita tarik garis ini adalah 39 cm ya dan disini juga dari titik sini atas ini ke sini 39 cm jadi ini batas pinggangnya ya jadi panjang mukanya yaitu dari A ke B sekarang dari titik B dari titik B ini kita naikkan ke C yang ini 19 cm yang ini rumus ya teman-teman B ke C sama dengan M ke L yaitu 19 cm dari titik B yang ini dari titik B kita turunkan disini B ke D 20 cm yang ini turun pinggul ya B ke D sama dengan M ke N yaitu turun pinggul disini turun pinggulnya 20 cm jadi disini 20 cm ya sekarang dari titik A ini panjang bajunya atau panjang dress disini dari A ke E ya A ke E yaitu panjang dress ini 105 cm jadi A ke E ini 105 cm ya disini ada garisnya dua ya jadi disini mungkin teman-teman nanya ini apa jadi ini adalah batas bahan polosnya ya yang ini polos jadi yang dibawah ini ke bawah U V ke O ya ini rempel ya dan yang ini polos jadi ini kita arsir dulu ya teman-teman dan ke bawah ini nanti yang berampal ya jadi ini disesuaikan dengan selera masing-masing disini ini saya buat batas yang polosnya di bawah pinggul sedikit ya disini turun pinggulnya 20 jadi disini saya turunkan 4 cm jadi batas yang polosnya ini 24 cm ya jadi disesuaikan dengan selera masing-masing kalau untuk bagian bawahnya ini sebenarnya enggak usah dipolap nggak masalah ya tapi biar lebih jelasnya jadi disini saya pola ini untuk mendapatkan ukuran panjang yang berempel ya jadi disini panjang berampelnya 42 cm jadi ini 42 ya ini 42 dan lebarnya nanti disini di kali dua ya ini sejajar pinggul sebesar lingkar pinggul samakan jadi disini lingkar pinggulnya 97 cm jadi 97 cm di kali dua ya jadi itu adalah lebar rempelnya tapi karena disini saya bahannya terbatas jadi saya buat rempelnya untuk lebarnya selebar kain ya lebarkainnya 150 cm jadi disini lebar lempelnya 150 cm dan untuk panjangnya yaitu 42 cm ya dari panjang dari uke atau vko sekarang saya menjelaskan bagian yang atas ini ya bagian atas disini untuk pola dasarnya ya ini untuk pola dasarnya dulu disini dari pola dasar dari titik A ke H masuk 7 cm dan API turun 7 cm sekarang untuk lebar bahunya disini lebar bahu lebar bahunya yaitu dari AKF ya lebar bahunya disini setengah dari lebar bahu disini berarti 37 cm bagi dua hasilnya 18,5 cm ya jadi AKF disini 18,5 cm cm di sini 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 yaitu turun 3 cm yaitu rumus Hai sekarang untuk menentukan lebar mukanya ini ya untuk menentukan batas lebar muka ini di sini a Hai cutscene unfortunately seperti ini di sini lle I'm going to know we're just going to some Ayo vrosan ya Hai jadi ini adalah kenapa the Hai untuk lebar mukanya sini diukuran 30 cm ya jadi lebar muka 30 bagi 2 hasilnya 15 cm terjadi ini jpk adalah lebar muka ya teman-teman jpk adalah lebar muka Hai dan untuk bahunya diukuran saya dapat bahunya ini 7 cm yang ini GKS 7 cm jadi saya ukur dari titik G ya Hai ukur dari titik G kita mulai dari titik G masih 7 cm yang ini adalah bahu ya jadi ini adalah bahunya yang 7 cm Hai sebelumnya yang ini kita tarik dari seluruh-seluruh ya yang ini tarik dari akh 7 cm dan fkg 3 cm yang ini kita hubungkan garis dulu baru kita ukur lebar bakunya ya bakunya jadi yang ini untuk garis bantu aja teman-teman yang kita butuhkan disini hanya dari sini aja ini ini untuk bagian mukanya ya sekarang untuk turun lehernya turun leher diukuran saya dapat Hai 9 cm ya turun leher 9 cm jadi kita ukurnya kita mulai dari titik yang ini ya oke tadi tadi 7 cm jadi kita mulai ukur dari titik sini jadi IGT adalah 9 cm ya yaitu turun leher ini ya jadi ini 9 cm ya jadi ini nanti batas leher turun leher bagian depannya sekarang kita masuk ke lingkar badannya disini lingkar badannya dibagi 4 sama dengan 25,5 cm jadi lingkar badannya disini tadi 102 cm bagi 4 jadi hasilnya 25,5 cm ya jadi yang ini ya teman-teman BKM adalah 22,5 cm ini sudah termasuk kubnat ya sekarang untuk lingkar pinggulnya yang ini ya DKN ada lingkar pinggul jadi lingkar pinggul bagi 4 hasilnya 24,25 cm yang ini ya teman-teman untuk ukuran yang ini ini saya samakan sejajarkan dengan lingkar pinggul ya jadi DKN UN dengan EKO adalah belah sama lebarnya ya mengikuti garis pinggul jadi ini sejajar pinggul ya teman-teman Hai jadi ini untuk bagian depannya untuk bagian ini udah selesai sekarang untuk bagian kupnatnya ya Hai untuk bagian kupnatnya ini disini kupnatnya pinggangnya 7,8 cm ya jadi jadi rumus untuk buat kupnatnya adalah 1 x 10 lingkar pinggang tambah 3 ya jadi disini 1 x 10 x 78 kalau 78 biasanya saya buat saya bulatkan jadi 80 ya jadi hasilnya disini 8 cm BKQ BKQ ini adalah 8 cm ya ini 8 cm ditambah 3 cm untuk kupnatnya ya lebar kupnat jadi ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya kalau orangnya gemuk atau buncit bisa dibuat 2 cm ya jadi disini orangnya standar jadi saya buat disini kupnatnya 3 cm jadi kiki ke R adalah 3 cm ya 3 cm bagi dua ini hasilnya titik P dari titik P naik ke P1 yang ini panjang kupnat ke atas ya disini saya buat 12 cm dan untuk P ke bawah P2 disini 12 cm jadi panjang kupnat bagian depan dari P1 ke P2 adalah 24 cm ya tarik garis seperti ini lalu kubungkan lagi titik R ke P2 ke P2 jadi hasilnya seperti ini ya jadi untuk ini kita hubungkan semua garis-garisnya ya ini tadi menggunakan penggaris yang ini LKM penggaris yang ini dan MKN menggunakan penggaris seperti ini lalu untuk ke bawah ini menggunakan penggaris lurus ya teman-teman dan untuk bagian kerung lengannya ini dari L ke K penggaris yang ini penggaris siku kita buat seperti ini dan K KG kita tarik seperti ini jadi ini kalau kerungnya putus agak terputus nampaknya bisa dilengkungkan sedikit seperti ini ya jadi nanti waktu ngejaiknya tidak terlalu kaku atau tidak nampak putus jadi sekarang bagian yang ini kita tebalkan dulu ya jadi ini nanti untuk batas leher depan ya dan ini untuk batas bahunya ini untuk panjang dressnya sekarang dan ini untuk kerumunan jadi ini yang diperlukan ya teman-teman dan ini pun aja juga dipakai ya sekarang untuk bagian belakangnya ini semua sama ya ini kurang lebih sama bagian yang ini kebawah sama ya ini kebawah sama perbedaannya hanya di bagian kubunat kerumunan sama leher ya sama leher yang ini jadi yang ini saya tandai dulu ya ini saya pertebal di ini maknanya udah sama seperti ini enggak ada lagi perubahan ya jadi yang ini persis sama ya dari pinggang ke bawah ini persis sama perbedaannya di bagian kubunat yang ini untuk bagian kubunat bagian belakang yang ini naiknya sampai sebatas dengan lebar badan ini ya lingkar badan ini ini naiknya sampai sini disini tadi tingginya 19 cm jadi ini juga 19 cm ya mengikuti lingkar batas lingkar badan dan untuk pola dasar turun lehernya sini ya pola dasarnya disini dari AQI turun 3 cm dan untuk yang ini disini saya turunkan kira-kira 2 cm ya jadi dari I ke AQI disini 5 cm ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman kalau mau lebih krolak lagi ini bisa diturunkan ya Hai atau kalau mau tertutup ini bisa dipaskan di garis titik 3 cm yang ini untuk bahunya juga sama disini dari pola dasar dari titik H KG kita tarik garis lurus dulu ya dan dari titik F KG disini turun 3 cm jadi untuk menentukan lebar lehernya lebar bahunya untuk menentukan lebar bahunya bahu yang kita dapat disini 7 cm ya sini nggak mau terbuka paling jadi disini saya buat 7 cm jadi GKS adalah 7 cm dan untuk lebar belakangnya ini disesuaikan dengan ukuran yang kita dapat ya disini ukuran yang saya dapat 37 cm jadi dari J KK adalah 18,25 cm ya yaitu 37 dibagi 2 cm hasilnya 18,5 cm jadi J KK adalah 18,5 cm untuk yang ini ini kita perkebal ya Hai jadi ini adalah pola yang diperlukan dari titik SGT kita bentuk sendiri aja ya atau teman-teman bisa menggunakan yang ini tapi kadang kalau kita kita menggunakan penggaris lengkung yang ini lingkar kerung lehernya terlalu melengkung ya jadi bisa dibentuk sendiri dan untuk kerung lehernya ini kerung lengannya menggunakan penggaris yang ini sama seperti ini ya dari titik L GK kita hubungkan seperti ini ini lalu diturunkan sedikit ya Hai seperti ini hasilnya dan untuk yang ini menggunakan penggaris lurus jadi ini pola bagian depan dan belakang udah selesai ya Hai jadi ini hasil pola bagian depan dan di belakang udah selesai ya sekarang kita ke pola lengan di sini untuk pola lengan seperti biasa ya ini polanya saya buat jadi dari titik A KB adalah panjang lengan dan dari titik APC adalah tinggi puncak di sini tinggi puncaknya saya buat 13 cm ya dan dari di titik A KB adalah setengah lingkar kerungan jadi 42 43 cm lingkar kerungannya 43 dibagi dua jadi hasilnya disini 21 setengah ya ini sama dan untuk besar atasnya disini DKE adalah jadi disini panjang yang lengannya 25 per 33 yang artinya disini adalah 25 ya dari A KB adalah 33 cm dan untuk lubang lengannya disini 34 per 31 per 28 yang artinya yang ini 34 ya jadi yang ini untuk besar atasnya disini ini 34 cm diukurannya ya jadi sini kalau dapat 34 berpas itu udah betul tapi kalau lebih besar sedikit tidak nggak masalah ya asalkan jangan kekecilan jadi untuk ini bagian tengahnya 31 cm jadi ini ukurannya 31 ya dan untuk bagian bawahnya sini 28 cm yaitu dari FKG adalah 28 cm untuk keterang lebih jelas bagian pola lengan dan cara mengukurnya udah ada saya upload ya teman-teman jadi teman-teman yang mau caranya lebih detail bisa dilihat video saya sebelumnya sekarang kita mau masuk ke pemotongan polanya ya teman-teman disini pola yang saya buat kancing depan jadi disini berbelah ya putus pinggang jadi disini saya putus-putus dan juga putus di bagian sini like putusvik dan juga putus ox., selama ayat u no karena ketika di dagisi berpis, kita bisa 24 tunggan lebih jelas jadi ini pola bagian depannya dan untuk pola lengannya juga kita potong jadi ini polanya ya ini polanya sekarang kita putus bagian pinggang dan juga bagian yang dirempel dengan kami nggak dirempel kita putus di sini ya terima kasih jadi ini ya teman-teman ini untuk rampelnya ini nanti disatukan aja ya ini disatukan ukurannya ini atau bisa ini nggak usah diperlukan kita langsung lingkar pinggulnya ini dikali dua ya di sini besar pinggulnya lingkar pinggulnya 97 langsung kali dua ya atau sehabis bahan di sini bahan saya 150 lebarnya jadi saya buat 150 aja ya jadi bahan secukupnya jadi ini untuk mendapatkan bahan panjangnya aja teman-teman disini panjangnya 42 udah dapat untuk lebarnya disesuaikan dengan bahannya bahan yang ada sekarang kita masuk ke tutorial pemotongan bahannya ya di sini bahannya bahan contoh aja ya teman-teman Hai jadi ini bagian belakangnya ini bagian depannya disini kancing depan jadi disini bagian yang berbelah itu adalah bagian depan ya dan untuk bagian belakangnya adalah tertutup ya jadi ini untuk bagian belakangnya saya percis di lipatan kain disini ini kita tampak ke pentul ya ini bagian belakang dan untuk bagian depannya ini yang bagian sini ya ini kita kasih kampung ya ini untuk tempat kancing jadi ini ini agak sedikit besar ya jadi sini saya buat kampungnya ke sini 5 cm Hai dan untuk bagian kampung yang bagian bawah samping ini seperti biasa ya ini kebawahnya saya buat 1 cm sampingnya ini 2,5 cm untuk kerenangannya 1 cm dan untuk atasnya ini 1 atau 1,5 cm dan untuk kerenangannya ini 1 cm jadi ini sama ya bagian sisinya 2,5 yang lain semuanya 1 atau 1,5 cm dan untuk bagian tengah depannya ini bagian depannya tengah depannya tengah depan dengan tengah belakang kita buat sejajar ini ya sejajar dengan lipatan nah disini kancing depannya teman-teman dan untuk bagian pinggangnya ini sedikit besar jadi saya tidak pakai kancing lagi ya tapi kalau nge-press body atau nge-pass teman-teman bisa menggunakan kancingnya sampai ke bawah ya dan untuk bagian lengannya seperti biasa seperti ini ya ini 2,5 disamakan dengan sisa atau kampung jahitan di bagian badan jadi ini 2,5 ini 1 cm sama 2,5 dan untuk bagian bawahnya ini yang ini kita potong ya ini bentuk lengannya tadi potong jadi ini kita potong ini ini kita potong lagi ya teman-teman jadi seperti ini ya terima kasih 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 belakang ini depan yang ini kalau bahannya cukup untuk bagian belakangnya enggak usah diputus enggak apa-apa ya kalau bahannya cukup bisa langsung disambung tapi kalau enggak cukup bisa diputus seperti ini karena ini sama ya sama-sama di lipatan kain untuk bagian lengan bawahnya ini disini saya buat seperti ini ini untuk bagian bawahnya disini bawahnya ini persis di lipatan kain seperti ini di bawah jadi seperti ini ini di lipatan kain dan untuk atasnya ini saya sisakan sekitar 1 cm ini untuk garis tengah juga 1 cm dan untuk garis sisinya ini saya samakan dengan sisi yang ini ya ini samakan kalau disini 2,5 cm kita buat disini 2,5 cm jadi sekiranya dibesarkan atau dikecilkan ada kampung ya jadi kita tahan pentul seperti ini lalu ini lalu ini nanti kita buat 4 buah ya nah ini 1 ini depan ya bagian depan ini terpotong gini dan satu lagi ya jadi rangkap buah jadi ini seperti ini ada 4 buah jadi untuk lengannya kira-kira seperti ini ya teman-teman yang ini yang bagian bawahnya ini lipatan kain ini juga lipatan kain dan ini nanti kita jahit ya kita sisakan 1 cm aja untuk kampung jahitan ya ini dan untuk yang ini kita mengikuti bagian atas yang ini sisi yang ini ya ini kita samakan dan ini kita sambung ya dan untuk bagian rempel bawahnya yang ini yang disini tadi gak usah perlu pakai bola gak pakai bola jadi saya buat disini panjangnya 150 atas sepanjang kain ya disini panjangnya sepanjang kain lebarnya selebar kain disini 150 cm dan untuk panjangnya ini saya buat sepanjang bahan yang itu ya tadi 42 cm panjang yang berenpol jadi ini adalah 42 cm ya dan untuk kampungnya bisa dibuat disini satu dan bagian bawah juga satu dan untuk penyelesaian ini nanti yang ini kita kedut dulu ya ini bagian rempelnya kita kedut kita sesuaikan dengan ukuran yang ada disini ya jadi ini kita jahit dulu lalu kita ukur kita sesuaikan dengan yang ada disini jadi pinggulnya disini 97 cm jadi kita mengikut yang ini ya 97 cm jadi kita buat dulu ini 97 cm lalu kita satukan dengan bagian bawah pinggul jadi ini udah selesai teman-teman jadi ini udah bisa dirada dirada dulu baru lalu dikuknat baru disatukan semuanya ya jadi nanti ini hasil akhirnya ya setelah dijahit setelah dikuknat dan juga dipasang kancing sampai disini dulu video saya kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman jika teman-teman rasa videonya bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share ke sosial media anda jika teman-teman rasa ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar ya terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati